Sahabat Alkitab, saat ini kita berjumpa lagi, kita akan membahas satu topik tentang mengenal Alkitab Terjemahan Baru Terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Dan kita akan melihat bagian-bagiannya yang bermanfaat untuk kita pahami pesan Allah di dalamnya. Bagi sahabat Alkitab yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian like, share, dan tuliskan pertanyaan di kolom komentar video Youtube ini. Semangat! Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Sahabat Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia, LAI, menerbitkan beberapa edisi khusus Alkitab dalam Terjemahan Baru. Ada yang edisi kecil, small edition, ada yang tanpa indeks, dan juga dengan indeks. Apa itu indeks? Indeks itu adalah nama-nama singkatan kitab di sebelah kanan dari kitab, sehingga mempermudah untuk mencarinya. Nah harga jual Alkitab tanpa indeks biasanya lebih murah. Ada juga Alkitab edisi ulang tahun, edisi anak-anak, edisi remaja pemuda, Alkitab untuk pengusaha, Alkitab mimbar, Alkitab edisi finansial, Alkitab edisi keluarga atau parenting, Alkitab dalam bacaan sepanjang tahun, Alkitab lansia yang ukuran hurufnya lebih besar, dan lain-lain. Pada intinya, berbagai edisi Alkitab ini menyiratkan pesan bahwa Alkitab adalah untuk semua orang, berbagai kalangan. Siapapun Anda boleh membaca dan mempelajari Alkitab, mendapatkan pesan Allah di dalamnya. Itu juga yang menjadi moto dari channel Alkitab 1 Menit ini, yaitu menjadi sahabat yang menemani Anda dalam membaca dan mempelajari Alkitab secara mudah. Sahabat Alkitab, kali ini kita akan membahas satu Alkitab edisi khusus dari LAI, yaitu Alkitab yang sampul atau covernya bagus sekali, berbahan jeans atau denim. Ini Alkitab yang unik, sangat menarik untuk teman-teman yang suka produk-produk berbahan jeans, cocok untuk berbagai kalangan usia. Secara fisik, Alkitab ini nyaman digenggam, bahan jeansnya berstekstur eksklusif, tapi tidak kasar. Bentuknya kecil, ramping, nampaknya cukup tipis, ringan dan pastinya mudah dibawa kemana-mana. Sampul Alkitab ini sudah dilengkapi dengan resleting, jadi isi dari Alkitab, kalau misalnya ada selipan Alkitab, kertas-kertas catatan atau alat tulis, tidak akan tercecer karena ada penutupnya. Alkitab ini terlihat trendy, rampi dan mantap untuk dipegang. Warnanya biru dengan corak jahitan-jahitan jeans, dan di belakangnya ada satu kantong kecil seperti kantong yang biasa ada di belakang celana jeans kita. Ada label yang dijahit warna merah, serasi sekali, bertuliskan LAI, copyright 34ZTI. Alkitab jeans ini cocok untuk dipakai sendiri atau dihadiahkan kepada seseorang yang Anda kasihi. Di halaman depannya, sahabat Alkitab dapat menuliskan dihadiahkan kepada siapa, dari siapa, dan tanggal berapa. Alkitab ini didesain cukup kuat, jadi seandainya jatuh, kemungkinan besar tidak akan merusak Alkitabnya. Bagaimana dengan isi teks Alkitabnya? Ukuran hurufnya kecil, tetapi masih nyaman dibaca orang-orang pada umumnya. Sedangkan, isi dari Alkitab ini sama persis dengan Alkitab yang biasa dipakai di gereja-gereja Kristen di Indonesia, yaitu terjemahan baru, dan yang dicetak oleh percetakan resmi lembaga Alkitab Indonesia. Bagi sahabat Alkitab yang baru mengenal Alkitab, mungkin melihat Alkitab yang begitu tebal agak sedikit bingung mempelajarinya. Tetapi, tidak perlu khawatir, karena Alkitab yang tebal ini telah disusun dengan baik. Kalau kita lihat ke halaman belakangnya, Alkitab yang kita review sekarang ini ada 1197 halaman, perjanjian lama, dan 360 halaman, perjanjian baru. Atau, kalau sampai halaman kamus, ada 384 halaman. Nah, di halaman depan setiap Alkitab, disana ada daftar isi kitab-kitabnya. Ini yang sahabat Alkitab perlu ketahui, yaitu bahwa Alkitab adalah kumpulan dari banyak kitab, yang diilhamkan oleh Allah, yang menjadi kitab suci bagi orang-orang Yahudi, yaitu perjanjian lama saja, dan juga perjanjian baru, untuk orang-orang Kristen para pengikut Kristus sejak awal abad masehi sampai sekarang di tahun 2022 ini. Kitab-kitab dalam Alkitab terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah perjanjian lama. Yang kedua adalah perjanjian baru. Secara sederhana, perjanjian lama adalah kitab-kitab yang ditulis sebelum Yesus Kristus lahir, dan perjanjian baru adalah kitab-kitab yang ditulis sesudah Yesus Kristus lahir. Pada video ini, kita tidak mempelajari lebih mendalam tentang kanonisasi atau sejarah pembentukan Alkitab. Tentang bagaimana terbentuknya perjanjian lama dan perjanjian baru, kita membahasnya di dalam video yang lain. Saat ini, kita akan melihat review dari Alkitab terjemahan baru dari LAI, yang menjadi standar umum bagi orang-orang Kristen di Indonesia. Alkitab pada umumnya berisi 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Inilah susunan Alkitab yang paling umum dipakai oleh gereja-gereja di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, dipakai oleh berbagai aliran kekristenan. 39 kitab dalam perjanjian lama dapat digolongkan ke dalam beberapa bagian. Di antaranya, yang pertama adalah kitab-kitab Taurat Musa. Ada lima, yaitu kitab kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Kemudian, selanjutnya adalah kitab-kitab sejarah, misalnya Joshua, Hakim-Hakim, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawari, 2 Tawari, dan seterusnya. Lalu, kemudian ada juga kitab puisi, misalnya Ayub, Masmur, Amsal, Kidung Agung. Kemudian ada juga kitab Nabi-Nabi Besar, Yesaya, Yeremia, Ratapan, dan kitab Nabi-Nabi Kecil, misalnya Amos, Obaja, Yunus, Mika, Nahum, sampai akhirnya kitab Malayahi. Perjanjian baru terdiri dari 27 kitab yang kalau dikelompokkan terdiri dari yang pertama. Kitab-kitab Injil. Ada 4 Injil dalam perjanjian baru, yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu kitab sejarah, yaitu Kisah para Rasul. Kemudian surat-surat kiriman kepada jemaat-jemaat yang tersebar di berbagai daerah pada abad pertama Masehi. Yang terbanyak adalah surat kiriman Paulus, misalnya kepada jemaat di Roma, Korintus, Galatia, Ephesus, Filipi, dan seterusnya. Total ada 13 kitab yang ditulis oleh Paulus. Kemudian, ada surat kepada orang Ibrani yang tidak diketahui dengan jelas siapa penulisnya. Dilanjutkan dengan surat Yaakobus, surat Petrus, surat Yohanes, surat Yudas. Ini bukan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus, tetapi Yudas saudara Tuhan Yesus. Kitab yang terakhir sebagai penutup dari perjanjian baru adalah kitab Wahyu kepada Yohanes. Yohanes ini adalah Yohanes yang menulis Injil Yohanes. Juga, dia yang menulis surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, dan 3 Yohanes. Nah, itu daftar isi lengkap kitab-kitab dari Alkitab terjemahan baru ini. Sudah kitab Wahyu? Di dalam Alkitab ini ada kamus Alkitab di halaman 365. Kamus Alkitab ini sangat berguna untuk mempelajari kata-kata yang memerlukan penjelasan. Misalnya, di sini ada kata Abib. Dalam kamus dijelaskan bahwa untuk tahu arti kata Abib ini, perlu lihat penjelasan kata bulan. Saat kita cari di kamus, kata bulan, di sana tertulis penjelasan. Penanggalan Ibrani kuno mulai dihitung dari musim rontok. Ada 4 nama bulan disebut dalam perjanjian lama. Bulan ke-1, Etanim. Bulan ke-2, Bul. Bulan ke-7, Abib. Bulan ke-8, Ziu. Dari hasil membaca kamus Alkitab, kita dapat mengetahui bahwa kata Abib ini adalah nama bulan ke-7 dalam kalender orang Yahudi. Jadi, kamus ini sangat berguna untuk membantu kita mengerti isi Alkitab. Yang terakhir, sesudah kamus, pada bagian belakang ada peta-peta. Peta-peta ini juga berguna supaya kita dapat lebih secara mendalam menyelami peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Alkitab, sehingga kemudian kita dapat menangkap pesan Allah dengan baik. Peta yang pertama adalah peta dunia zaman purba. Zaman purba yang dimaksud di sini bukan berarti zaman purba waktu seperti dalam teori evolusi manusia berasal dari kera. Bukan. Alkitab dengan tegas menuliskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, bukan dengan kera. Peta ini adalah dunia mulai dari kitab kejadian dan masa-masa selanjutnya. Peta yang kedua adalah peta pembagian Kanaan pada waktu orang-orang Israel keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa. Musa tidak masuk ke Kanaan, tetapi Yosua yang memimpin bangsa Israel menggantikan Musa dipilih oleh Allah untuk masuk ke negeri Kanaan. Nah, negeri Kanaan ini dibagi-bagi untuk suku-suku Israel. Dari peta ini, kita bisa melihat pembagian negeri tersebut. Sangat bermanfaat. Misalnya, kita bisa melihat bahwa kota Yerusalem ada di daerah suku Benyamin. Kota Bethlehem ada di daerah suku Yehuda. Peta yang ketiga adalah peta kerajaan Israel dan Yehuda. Sesudah lama bangsa Israel menempati tanah perjanjian. Mulailah terbentuk kerajaan Israel dengan rajanya yang pertama, Saul. Raja yang kedua, Daud. Kemudian setelah Daud, Salomo. Pada masa pemerintahan Rehabeam, anak Salomo, kerajaan Israel terbagi menjadi dua. Pertama adalah kerajaan Israel yang sering disebut Israel Utara, dan kerajaan Yehuda atau Israel Selatan. Peta ini menunjukkan wilayah kerajaan Israel dan Yehuda beserta dengan bangsa-bangsa di sekelilingnya. Misalnya, Filistia, Amon, Moab, Edom. Peta yang keempat adalah peta Palestina pada zaman Tuhan Yesus. Jadi, mengapa disebut Palestina? Palestina ini adalah nama salah satu daerah jajahan kerajaan Romawit. Pada saat itu, di awal abad Masehi, pada zaman Tuhan Yesus, Israel sudah bukan kerajaan lagi. Jadi, penduduknya sudah tercampur baur dengan bangsa-bangsa lain, terutama daerah-daerah seperti Galilea dan Samaria. Berdasarkan peta ini, kita bisa tahu bahwa Galilea adalah daerah yang terletak di Israel Utara, sedangkan Samaria di tengah-tengah, lalu kemudian Judea di selatan. Dan, kita bisa melihat bahwa kota Nazaret ada di Galilea di utara, sedangkan kota Yerusalem ada di Judea di bawah. Kalau mau bepergian dari Nazaret ke Yerusalem, berarti harus melalui daerah Samaria. Juga, kita bisa tahu bahwa Danau Galilea terletak di Israel Utara, sedangkan di selatan yang ada adalah Laut Mati. Peta yang kelima adalah peta-peta perjalanan Rasul Paulus yang ke-1 dan yang ke-2. Perjalanan yang pertama dari kota Antioquia ke Pulau Siprus, kemudian ke Asia Minor, dan kembali lagi ke Antioquia, termasuk singkat bila dibandingkan dengan perjalanan ke-2 dan ke-3-nya. Kita bisa melihat perjalanan yang ke-2 lebih panjang sampai ke benua Eropa dari Yerusalem kembali ke Yerusalem. Peta yang ke-6 adalah peta perjalanan Rasul Paulus yang ke-3 dan ke-Roma. Jadi, Paulus menyelesaikan perjalanan misinya yang ke-3 sebelum ia kemudian dihukum mati di Roma yang letaknya di Italia zaman sekarang. Yang ke-7. Peta yang ke-7 adalah peta dunia perjanjian baru. Kita tahu bahwa para pengikut Yesus yang pertama membentuk komunitas orang-orang percaya yang pada akhirnya di kota Antioquia disebut Kristen. Nah, kita bisa melihat kota-kota penting yang ada di dunia perjanjian baru yang tercatat di dalam Alkitab melalui peta ini. Ini sangat membantu supaya kita bisa melihat sejarah dan memahami peristiwa-peristiwa yang terjadi dari para pendahulu iman kita. Peta yang ke-8, yang terakhir adalah peta kota Yerusalem pada zaman perjanjian baru di awal abad masehi. Menggunakan peta ini, kita bisa membayangkan kota Yerusalem di zaman Tuhan Yesus. Ada petunjuk-petunjuk tembok-tembok Yerusalem yang lama dari zaman sebelum Yesus dan juga tembok-tembok yang kemudian lebih baru dibangun. Juga kita bisa melihat lokasi di mana rumah Tuhan atau Bait Suci itu didirikan. Pada zaman Yesus, Bait Suci yang berdiri dikenal dengan nama Bait Suci Herodes karena dipugar dan diperluas oleh Raja Herodes. Kita juga bisa melihat letak tempat-tempat penting dalam peristiwa pengajaran dan mujisat-mujisat Tuhan Yesus. Misalnya, kolam Siloam dan kolam Bethesda. Kemudian, ada berbagai pintu gerbang kota Yerusalem. Serambi Salomo, petunjuk arah jalan menuju Bukit Zaitun, jalan menuju Yeriko, jalan menuju Yope, dan juga lokasi Bukit Golgotha. Baik, ini adalah video pertama untuk membantu sahabat Alkitab mengenal Alkitab yang biasa kita pakai. Tentang bagaimana membaca dan mempelajarinya, kita akan bahas di video-video selanjutnya. Alkitab 1 Menit tidak mewakili denominasi gereja tertentu. Fokus pelayanan ini adalah untuk menemani Anda membaca dan mempelajari Alkitab secara mudah. Kalau sahabat Alkitab merasa ini bermanfaat, silakan like, subscribe, share, tuliskan pertanyaan atau komentar tentang topik-topik apa yang perlu untuk dibahas di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus menyertai kita selalu. Semangat! Terima kasih telah menonton!